Terima kasih. Karena pengalaman mereka yang sangat handal sehingga mereka tepat bisa berjalan pada drop zone yang ada di sebelah utara kita. Iya, selanjutnya penerjun yang kedua sudah menekati drop zone. Iya, yang berikutnya sudah menekati kembali ke titik drop zone. Beri tepuk tangannya dan disusul oleh penduduk. Tempat lagi yang mana mereka sangat handal sekali untuk mengatur atau mengendalikan dari parasutnya sehingga akan mendarat sesuai dengan titik koordinat yang ditutupkan. Iya, bagi warga Bandung yang mempunyai minat bakat, barangkali ingin mengikuti kegiatan terjun payung. Kegiatan terjun payung, gimana Mbak caranya? Nanti bisa datang ke stand-nya Farsi Pak, adalah di sebelah kirinya panggung. Bisa nanti nanya-nanya lebih lanjut ke sana. Nanti itu untuk mengikuti terjun payung ini ada pendidikannya Pak. Oh ya, ya jadi untuk menarik minat bakat, barangkali ada di antara warga Bandung ya, bisa bergabung ya, bisa mendaftarkan diri melalui kantor rupasi yang berada di tariannya. Dengan warna kuning, pas. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Dan dulu, dulu, sudah kita tinggalkan juga para keliling. Baiklah, para hadirin sekalian, kita lihat yang sudah jelas, ya, sesaat lagi akan mendarat, dua bendera yang sangat berarti, ya, sangat mengandung sejarah untuk bangsa Indonesia. Tentunya merah putih, inilah bendera pusara kita. Dan lambang atau loku dari suwa guanam paksa. Untuk membawa bendera berasuk kita, kita dibawakan oleh seorang penelitian. Dua bendera bersama dengan negara, tepuk tangan yang beriak! Iya, kami ucapkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.